Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Renungan kita pada hari ini diambil dari Masmur 113 Dibela oleh Tuhan Pernah mengalami peristiwa dipandang sebelah mata oleh orang lain? Dilihat mulai dari kepala sampai ujung kaki dengan mata sinis? Tidak enak bukan? Atau pernahkah kita dihina begitu rupa bahkan oleh keluarga sendiri? Hanya karena ekonomi kita dianggap tidak setara dengan mereka? Dianggap sebelah mata karena tidak mempunyai mobil pribadi? Dimandang hina karena memiliki kekurangan secara fisik? Sakit? Tidak enak? Kecewa? Apakah lantas kita mempunyai hak untuk membalas? Atau untuk menuntut orang-orang seperti itu dengan mudah mengubah pandangannya terhadap kita? Tidak juga Masmur yang tertiri dari tiga stansa yaitu ayat 1-3, 4-6, dan 7-9 Berisikan puji-pujian kepada Tuhan Dua stansa pertama jelas berisikan hal ini Pemasmur mengungkapkan betapa Tuhan patut dimasyurkan dan ditinggikan di sepanjang kehidupan ini Tuhan yang agung dan tinggi justru adalah Tuhan yang menunjukkan rasa peduli dan perhatian yang tinggi kepada umatnya Hal ini menunjukkan betapa Tuhan mengasihi umatnya Tindakan nyata dari kasih Tuhan ini adalah membela mereka yang lemah Miskin teraniaya tersisikan dan dipandang sebelah mata oleh sesamanya Jelas hal ini bukan berarti Tuhan milikasi Tetapi Tuhan menunjukkan keberpihakannya kepada yang lemah Supaya keadilan dan kedamaian sejahtera itu ditegakkan Jangan kecewa dan menjadi marah Bila orang lain melihat kita sebelah mata Menghina kita bahkan memperlakukan tidak adil Itu urusan mereka Jangan menuntut balas Apalagi balik membenci mereka Itu akan mereka saja Percayalah Tuhan Allah yang maha agung itu Tahu apa yang terjadi Dan dia pasti membela kita dengan caranya sendiri Mengadulah kepada Tuhan Dan memohon kesabaran untuk dapat menghadapi semuanya Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata Sebab kita berharga di matanya Oke mari kita lihat pembahasannya ya Apakah kita semua menyembah ala yang sama Ataukah memang ada ala lain Selain dari yang kita sembah Mari kita baca Masmur 113 Haleluya pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Kiranya nama Tuhan dimasyurkan Sekarang ini dan selama-lamanya Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya Matahari terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Siapakah seperti Tuhan ala kita yang diam di tempat yang tinggi Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan Bersama-sama dengan para bangsawan-bangsanya Dia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak Penuh sukacita Haleluya Oke sekarang mari kita lihat ayat 1 ya Makna kata Haleluya Karena ayat 1 dikatakan Haleluya Pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Jadi berdasarkan ibadat Israel Kata Haleluya itu sering digunakan sebagai ajakan untuk menyembah Tuhan Seperti yang telah dicatat dalam kitab Masmur Kata Haleluya selalu berada di bagian awal maupun bagian akhir pada sebuah pujian Dengan sering mengucapkan Haleluya Para jemaah juga berhasil diajak untuk menaikkan sebuah puji-pujian maupun persembahan kepada Tuhan Tidak hanya untuk menyampaikan pujian Kata Haleluya juga bisa digunakan Sebagai salah satu cara mengungkapkan syukur atau rasa terima kasih kepada Tuhan secara spontan Pengertian hamba Tuhan Pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pemasmur mengajak para hamba Tuhan untuk melakukan aktivitas memuji Tuhan Pengertian hamba itu gini ya Orang yang tidak memiliki kebebasan untuk bertindak berdasarkan kemauan yang sendiri Tetapi harus tunduk terhadap kemauan Tuhannya Nah mungkin orang bertanya-tanya Loh kalau kita sebagai hamba Tuhan Berarti kita tidak memiliki kebebasan sendiri Ya karena kebebasan diri kita Itu sebenarnya adalah akibat daripada natur keberdosaan kita Maksudnya gini Kecenderungan kita berbuat bebas sesuai dengan keinginan diri sendiri Itu akan berbuahkan dosa Karena natur kita itu adalah manusia yang berdosa Nah ketika kita sudah percaya kepada Kristus Kita akan menjadi berpindah dari hamba dosa Jadi manusia itu jangan berpikir Sebelum ikut Kristus bebas Setelah ikut Kristus menjadi tidak bebas Tidak Sebelum ikut Kristus Dia adalah hamba dosa Setelah ikut Kristus Dia adalah hamba Tuhan Pertanyaannya gini Loh berarti sebelum dan sesudah statusnya tetap hamba dong Ya karena manusia itu bukan sang pencipta Tapi ciptaan Yang namanya ciptaan Itu memiliki subordinasi Jadi memiliki ketundukan Terhadap pihak yang lebih tinggi Nah selama Anda memiliki ketertundukan terhadap pihak yang lebih tinggi Maka Anda tidak akan pernah bisa Yang namanya bebas mutlak Bukan berarti ketika Anda menjadi hamba Tuhan Anda menjadi robot Bukan Kita pun ketika Anda mendengar siaran ini Anda juga bebas kan Anda bisa memilih mendengar siaran lain Atau memilih mendengarkan siaran ini Itu adalah kebebasan Tetapi yang saya maksudkan adalah Anda tidak bisa memiliki kebebasan secara mutlak Dan dengan pengertian Anda tidak terikat dengan pihak yang lebih tinggi Dari kondisi Anda Posisi Anda sekarang Posisi kita sekarang adalah ciptaan Dan selamanya akan menjadi ciptaan Tidak akan pernah sang ciptaan itu menjadi pencipta Itu tidak pernah Nah karena kondisi kita tetap Sang ciptaan tetap menjadi ciptaan Tidak pernah menjadi sang pencipta Maka ada ketertundukan pada makhluk Eh dari makhluk ciptaan Kepada sang pencipta Begitu ya Tuhan sama dengan Yahweh Ini Tuhan huruf besar Itu sama dengan Yahweh dalam kata-kata Ibrani Ini suatu nama eksklusif yang hanya menunjukkan nama Allah Israel Jadi Nama Allah Kalau Alkitab menterjemahkan Tuhan Allah atau apa gitu ya Itu Memiliki tiga kata dasar Yaitu pertama Yahweh Yang kedua itu ada Elohim Bentuk jamak daripada kata Eloah Atau El Kemudian ada yang namanya Adonai Nah Kata Elohim dan Adonai Itu bisa memang berarti Allah Atau Tuhan Atau Tuhan Itu adalah bahasa Ibrani aslinya adalah Yahweh Dan itu menunjuk kepada Nama Tuhan Ala Israel Sesembahan Israel Jadi artinya Diluar daripada Yahweh Itu bisa dianggap Sebagai Allah yang berbeda Keluaran tujuh ayat satu dikatakan begini ya Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Yahweh kepada Musa Lihatlah Aku mengangkat engkau Musa ya Sebagai Allah bagi Firaun Nah Kata Allah ini Elohim Bagi Firaun Jadi ada pembatasan ya Elohim hanya bagi Firaun Jadi Elohim Kata Allah juga ditujukan Bisa juga kepada Musa ini Padahal Musa itu kan adalah Makhluk ciptaan Tuhan Kenapa kok dia bisa disebut Allah Karena Dia disebut Allah dalam pengertian Orang yang lebih berkuasa Daripada Firaun Seperti itu Ya Nah ayat dua kita bahas ya Memuliakan nama Tuhan Kiranya nama Tuhan dimasyurkan Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Apakah memang benar Tuhan itu sudah dijadikan yang terutama Di dalam kehidupan ini Ataukah Diri kita Yang kita sendiri Jadikan sebagai Raja Karena pada dasarnya Manusia adalah egois Manusia adalah Pengen dirinya sendiri Tapi diutamakan Daripada segala yang ada Manusia merasa kesulitan sekali Ketika harus Menundukkan dirinya Kepada sang pencipta Dan Nama Allah yang harus dimasyurkan Bukan namanya Nah Ini adalah suatu Pergumulan tersendiri Bagi setiap orang yang Terjebak dalam dosa kesombongan Atau bergumul Di dalam dosa kesombongan Karena seseorang itu Secara natural Lu pengen Kalau namanya itu ya Diagungkan Dihargai Dihormati ya Tetapi kalau Keinginannya itu Melebihi Daripada Keinginannya untuk Memuliakan nama Tuhan Ya repot Dia pengen jadi Raja Atas dirinya sendiri Nah pertanyaannya Kapan kah kita itu harus Memasyurkan nama Tuhan Atau memuliakan nama Tuhan Jangan sampai kita Memuliakan nama Tuhan itu Pada saat hari tertentu Seperti hari Minggu saja Tetapi firman Tuhan Sangat jelas Mengatakan bahwa Nama Tuhan itu dimasyurkan Itu untuk saat ini Tidak ada penundaan ya Dalam melakukannya ya Kan ada fata-fata Sekarang ini Sekarang ini Tanpa penundaan Dan Dikasih keterangan Selama-lamanya Artinya apa Menandakan suatu Keterangan waktu Yang everlasting Selama-lamanya Everlasting Bukan sementara Berarti ini Sudah menjadi habit Atau kebiasaan kita semua Sebagai orang yang percaya Itulah pentingnya Kata keterangan waktu Sekarang ini Memberikan kesan Harus sekarang Tidak boleh ditunda lagi Dan selama-lamanya Artinya everlasting Continue Bukan kalau sekarang ini Terus besok berhenti Sekarang ini besok berhenti Tidak ada Sekarang ini waktunya Dan selama-lamanya Everlasting Berikutnya Sepanjang hari memuji Tuhan Dari terbitnya Sampai pada terbenamnya matahari Terpujilah nama Tuhan Nah ayat ini mengajarkan kita ya Ketika kita menjalani satu hari Hari ini gitu misalkan ya Kan hari ini sampai dari terbit matahari Sampai terbenamnya Apakah setiap saat Dari matahari Sampai terbenamnya Kita selalu memuji nama Tuhan Ataukah justru yang terjadi adalah sebaliknya Dari matahari terbit Sampai terbenamnya Kita tuh menghujat nama Tuhan Orang mungkin bertanya Loh Saya dulu tidak menghujat nama Tuhan kok Loh tapi caramu memperlakukan orang lain Cara kita memperlakukan atau mengeluarkan kata-kata terhadap orang lain Entah pada rekan kerja kita Pada keluarga Kepada sana saudara Atau kepada siapapun Itu kata-katanya kita itu mencerminkan orang yang menghujat nama Tuhan Artinya apa? Kata-kata kotor yang keluar Merendahkan orang lain Itu hal yang sangat buruk Yang menjadi habit Dari matahari terbit Sampai terbenamnya Ini yang berbahaya Nah orang mungkin bertanya Bagaimana bisa ya Seorang tuh sepanjang hari Sepanjang hari ya Ini titik penekanannya sepanjang hari Dari terbit matahari Sampai terbenamnya Itu memuji nama Tuhan Ya setidaknya ada tiga tips ya Pertama mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan Orang mungkin berpikir Kenapa sih ya Kok orang tuh seringkali marah-marah Kan pasti ada masalah tuh Gak mungkin gak ada masalah Gak ada apa-apa Kemudian orang yang marah-marah Dan gak mungkin Nah Seringkali orang yang marah-marah Orang yang seperti itu Merasa bahwa Tidak ada solusi Merasa bahwa ini adalah jalan buntu Menghadapi masalah jalan buntu Sehingga Dia akan menjadi seorang yang Sifatnya itu seperti sumbu pendek Mudah marah Gak bisa memuji nama Tuhan Jadi caranya adalah Ketika menghadapi permasalahan Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan Apakah kau melibatkan Tuhan Di dalam setiap permasalahanmu Apakah kau berdoa kepada Tuhan Ketika kau ada dalam masalah Apakah kau Berserah penuh Bahwa Tuhan bukan kekuatanku Tetapi aku berserah kepada kekuatanmu Bantulah aku menghadapi Daripada permasalahan ini Adakah doa-doa yang seperti itu Adakah sikap hati yang seperti itu Jika lo ada Maka itu adalah jalan pembuka Bagi saudara untuk memuji nama Tuhan Senantiasa Sepanjang hari Bahwa ini yang kedua Selalu melihat dari sisi pandang yang berbeda Saudara seringkali Kita bisa mengubah mood kita Hanya dari sisi pandang yang berbeda Begitu ya Jadi belajarlah untuk melihat The other side Jadi try to find The positive things In your life Begitu ya Belajarlah untuk melihat Karena ada beberapa orang Yang kacamatanya itu Seperti kacamata kuda Tidak bisa melihat sisi lain Nah ini berbahaya Ya Yang ketiga Mau mendengarkan inputan Atau masukan dari orang lain Dan terbuka terhadap Pemikiran yang berbeda Jadi seringkali Kata kita itu terlalu kaku Sehingga melihat Oh pokoknya kalau masalahnya ini Solusinya ini Harus ini Dicoba berkali-kali Gagal terus Karena ketegar tengkuannya Dia tidak bisa memuji nama Tuhan Karena selalu terlilit masalah Coba kalau misalkan dia mendengarkan inputan orang lain Masukan orang lain Karena mungkin gini ya Ada orang-orang tertentu yang tidak mau dengar orang lain Itu karena gini ya Merasa diri itu paling minder Jadi kalau misalkan dia itu nerima usul orang lain Dia itu akan merasa bahwa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain Dan dia tidak suka terhadap hal itu Sehingga karena itu Dia itu pengen Segala solusi itu Orang nilai Waduh Dari dia Sumbernya dari dia Jadi tanpa dia Maka segala sesuatu Tidak berlangsung dengan baik Setelah orang seperti ini Stress sendiri ya Gak bisa orang seperti ini Sepanjang hari bisa memuji nama Tuhan Gak bisa Jadi andalkanlah Tuhan Selalu melihat dari sisi yang berbeda Dan mau mendengar inputan orang lain Dan terbuka terhadap pemikiran yang berbeda Oke sekarang kita lanjutkan Dengan apakah kemuliaan diperbandingkan Tuhan tinggi mengatasi segala langit Segala bangsa Kemuliaannya mengatasi segala langit Biasanya Ketika nama Tuhan dibandingkan dengan segala bangsa Itu menunjukkan adanya superioritas Karena masing-masing bangsa itu memiliki sesembahan yang berbeda Dan jika lo dalam suatu peperangan Suatu bangsa itu menang Maka nama dari sesembahan tersebut ikut terangkat naik Jadi mengapa kemuliaan Tuhan dibandingkan dengan langit Karena gini ya Ketika seseorang itu melihat langit Orang itu akan melihat suatu keagungan Dimana luasan langit yang luar biasa Hebat Keindahannya itu sangat menakjubkan Dan hal ini pasti akan sangat-sangat dipahami Terutama oleh orang yang biasa Daki kuno Ketika melihat suatu pemandangan yang luar biasa Luar biasa indahnya Sehingga yang terjadi adalah Ketika orang melihat luar biasa pemandangan indah Orang akan melihat keagungan Keindahan Nah Karena kemuliaan Tuhan itu sesuatu yang abstrak Maka manusia untuk Mengerti hal tersebut Maka Pemasmur merasa perlu Untuk membandingkan kemuliaan Tuhan Itu dengan langit Kalau misalkan Langit itu kita ngomong indah sekali Maka inti dan maksud pembicaraan ini adalah Kemuliaan nama Tuhan Melatasi langit Itu adalah Kemuliaan Tuhan jauh lebih indah Jauh lebih agung Daripada Langit Gitu ya Keunikan Tuhan kita Siapakah seperti Yahweh Elohim kita Kalimat yang berwarna hijau ya Ini adalah kalimat eksklusif Yang menunjukkan pembedaan Antara Allah yang kita sembah Dengan Allah lain yang tidak kita sembah Allah kita sembah Adalah Allah yang tritunggal Bukan monotunggal Jadi jika lu ada Allah yang menyatakan dirinya Dengan cara yang berbeda Dengan tritunggal Maka itu berkontradiksi dengan penyataan Allah dalam Alkitab Dan Allah yang menyatakan dirinya dengan hal tersebut Itu bukan Allah yang disembah oleh orang Kristen Nah ini perlu digarisbawahi Yang diam di tempat yang tinggi Nah frase Yang diam di tempat yang tinggi Ini bukan berarti ada kerajaan fisik ya Tempat yang tinggi Ada kerajaan fisik di sorga sana Karena Allah itu adalah roh Dan dia tidak bisa dibatasi oleh suatu ruang tertentu Atau seperti dimensi yang kita kenal sekarang Saudara perhatikan Yohanes pasal yang 4 ayat 24 Allah itu adalah roh Dan barang siapa menyembah dia Haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jadi inilah keunikan daripada Tuhan kita Karena Tuhan kita juga menyatakan diri pada Allah yang berpribadi Apa artinya Allah yang berpribadi Allah yang berpribadi itu adalah punya pemikiran, perasaan, dan kehendak Karena ada konsep Allah tertentu yang tidak berpribadi Jadi dia itu adalah Allah yang tidak bisa dikenali oleh manusia Karena tidak berpribadi Yang yang jadi pertanyaan atau kritik terhadap pemikiran seperti ini adalah Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak berpribadi Bisa menciptakan pribadi-pribadi seperti kita Bukankah manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak Oke kita belajar konsep transcendent dan imanen Ayat 6 dikatakan yang merendahkan diri Allah itu merendahkan diri Untuk melihat ke langit dan ke bumi Saudara Allah yang kita percaya adalah Allah yang transcendent Dalam pengertian Allah yang melampaui segala akal Tadi melintasi langit, melampaui langit Tadi kan dijelasin seperti itu Dan menguasai segalanya Tetapi jangan lupa Allah yang kita percaya Itu juga punya keperibadian Allah yang imanen Allah yang dekat Allah yang bisa berrelasi dengan ciptaannya Serta yang lebih penting lagi Dia peduli terhadap keselamatan ciptaannya Oke ayat 7 Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan Bersama-sama dengan para bangsawan Bangsanya Sesungguhnya di hadapan Tuhan Adakah manusia yang bisa berlagak seperti seorang bangsawan Jawabannya Tidak ada Apalah artinya manusia yang berdosa Dibandingkan dengan kesucian Allah yang maha tinggi Tidak ada Tetapi manusia sering membeda-medakan kan Dan sering bangga terhadap pembedaan itu Aku bangsawan Aku orang kaya Kamu orang miskin Nah Terhadap orang-orang yang pemikirannya seperti itu Sadarlah Ayat 8 Tuhan menjawab Tuhan akan mendudukan orang yang kau hina itu Bersama dengan kamu yang mengaku para bangsawan Ya Tetapi kepeduliannya dan kasihnya pada manusia yang berdosa Membuat dia mau turun ke dunia Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa Yang mau percaya kepadanya Sehingga status daripada orang-orang percaya itu Di mata Tuhan akan berubah Dari loser Pecundang Menjadi winner Sang pemenang Begitu ya Jadi itulah sebabnya slide ini saya kasih judul Debu dan lumpur Yang sejajar dengan mahkota Gitu ya Bersuka citalah di tengah pandangan negatif dari masyarakat sekitar Setelah dia mendudukan perempuan yang mandul Itu di rumah sebagai ibu anak-anak Ini bingung ya Ini perempuan yang mandul kan gak punya anak Tapi kok didudukan di rumah sebagai ibu anak-anak Setelah kalau kita mawani Frase perempuan yang mandul di dalam kebudayaan Israel kuno Itu adalah suatu aib bagi masyarakat Tetapi bagi pandangan Tuhan Hal tersebut bukan aib Yang aib kan yang nilai masyarakat Bukan Tuhan yang nilai Karena nilai dari seseorang Tidaklah tergantung dari penilaian masyarakat Tapi nilai atau seseorang Nilai atau value daripada seseorang Itu tergantung dari Dari mana cara Tuhan memandang orang tersebut Itu jauh lebih penting Karena seringkali kita lebih mementingkan Apa yang dikatakan orang Daripada apa yang dikatakan Tuhan Buktinya kita lebih sering dengar kata orang Daripada firman Tuhan bukan Betul gak Kita lebih sering kalau orang ngomong gini Orang ngomong gini Dan kita bertindak sesuai dengan omongan itu Saudara sadari rida Ketika kita bertindak berdasarkan omongan orang itu Apalagi omongan orang yang tidak percaya Tuhan Maka kita sedang berdosa di hadapan Tuhan Karena kita lebih mendengar kata orang lain Yang tidak percaya Tuhan Daripada kata firman Tuhan Saudara Ada begitu banyak Kita jadu dalam dosa seperti ini Tapi firman Tuhan pada hari ini Mengingatkan kita semua Untuk kembali kepada dia Baiklah kita berperilaku Sama seperti ketika Tuhan berkata-kata kepada diri kita Bukan ditentukan oleh orang lain Bukan tergantung dari orang lain Mau kita seperti apa Saudara Ini penting sekali Mengapa ini penting? Karena Tuhan adalah sang pencipta langit bumi Dialah yang menentukan standar Apakah sesuatu atau seorang itu berharga atau tidak Ini penting ya Prinsip Kita hidup adalah di bumi Dimana Tuhan yang ciptakan Berarti Tuhan kita yang maha besar Itu adalah Tuhan kita Bukan orang-orang di sekitar kita Gitu ya Jadi seringkali Omongan orang Bahkan ada beberapa orang yang membuli orang lain Itu mempengaruhi daripada psikologis Ya Tetapi ingatlah Tuhan tidak pernah membuli kehidupan kita Bahkan Tuhan mendidik kehidupan kita Untuk menjadikan kita Semakin serupa Dengan dirinya Oke Renungan kita sampai disini Tuhan Yesus memberkati